Saya meninjau waduk mundur, yang luasnya berarti 3 hektare, dapat menampung air atau menahan air sampai 42 ribu metra tubik. Ini sangat berharga sekali, karena airnya nanti terakhirnya ke punter buruh. Jadi punter akan menurut ke jenis rakyat dan sementarnya. Setiap setinggi kita harikan normalisasi waduk ini dapat menampung air. Jadi dari air yang ke arah sana kita bisa atur, sehingga terjadi jalan lokal di sana, tidak selalu membuat banjir masyarakat. Kita lihat banyak, ya jelas-jelas yang dibantaran kali punter, sekitar 16 lagi dan sekitarnya sampai 6. Ini ada 10 gaduh, karena itu satu aliran semuanya. 6, bisa terlalu, terakhirnya pasti sudah pria-rio terakhirnya. Mudah-mudahan dengan dibuat ini lagi, kita akan minimaliskan banjir, kenangan, lalu-lalu kita 18 bulan-18 bulan untuk ini, bisa mudah-mudahan tidak ada yang terlalu banjir, kecuali ada di siriung. Kedalaman waduk berapa ini? Ini kedalamannya sekitar 45 meter, 5 meteran. Masih nanti menggigai lagi ke 1 meter lagi dari yang ada sekarang. Alat berat perlu ada penambahan lagi? Saya kira kalau perlu penambahan perlu, ini ada 5 alat berat, 55 berunti. Kalau mau percepatan sebaiknya tambah lagi alatnya, karena kan diperjakan juga banyak, ya. Kita ada waduk kita, ada sekolah-waduk 15 sekejap. Gujali nambah berapa untuk percepatan? Saya sih bisa percepatan nambah sekitar 25. 25 alat, yang ada 31. Alat berapa waduk kita? Ada 15 waduk. Termasuk waduk pasarku, berilang. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.